Baik, yang ke sembilan, nasihat menasihati, saling mengingatkan, dan pola menasihatin, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak, gunakan perasaan, jadi misal duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh, misal contoh, kenapa? Kamu begadang, kamu ini, kita jelasin, tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk, coba diperbaikin ya, nasihatin. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda, suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan, sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki, metodenya adalah lempar pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersodakah, atau apalah ya, kita lempar pertanyaan, seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia, itu metode penasihat yang paling tepat, jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah penolakan. Terima kasih.